Kalau aku pure, aku suka apa, ya berarti emang karyanya sama apa yang mereka udah achieve gitu. Tapi kalau sampai beli-beli, kalau yang aku suka, aku beli. Kalau koleksi sampai pernah menik, ya nggak penting, aku nggak gitu. Dampak epok sendiri suka sama salah satu idol dalam hidup kalunah itu apa? Dampaknya, ya jadi seneng aja sih. Aku rasa semua yang suka sesuatu pasti memberikan kebahagiaan ya. Tapi kalau dari aku sendiri lebih harus aware aja, mawas gitu. Kayak spend sesuatu lebih masuk akal aja. Kalau nonton konsernya boleh, nonton konsernya kan itu memberikan kebahagiaan. Jadi belajar bahasa Korea juga nggak sih garang-garang itu? Nggak, aku nggak sampai segitunya. Kalau aku tuh lebih tertarik dari sisi bisnis sih, gitu ya. Aku melihat bagaimana mereka menciptakan industri k-pop atau k-drama, k-wave-nya itu menjadi sangat besar dan bisa nyebar kemana-mana, menurut aku tuh harusnya kita bangsa Indonesia bisa beradaptasi itu. Dan itu menjadikan, apa ya, bukan budaya, tapi semangat bahwa daripada kita menganggung-anggungkan orang lain, yang mendapatkan benefit paling utama adalah negara Korea Selatan sendiri kan, gitu. Karena uang Indonesia menghabisnya ke sana, gitu. Sebenarnya itu dari sisi bisnis tuh pinter banget, menurut aku. Itu ya penjajahan modern ya, menurut aku, gitu. Nah, aku tuh berharap teman-teman di Indonesia one day tuh bisa punya spirit untuk mengidolakan dan spirit untuk spend untuk local artist, gitu. Tapi ya, kenapa mereka bisa sampai mengidolakan sesuatu itu kan packaging-nya benar dulu, gitu. Bagaimana kita mempackage dia, talent dia, secara kualitas lagu atau film. Itu kan dibutuhkan kolaborasi semua kita. Jadi, nggak cuma semena-mena, oh artisnya doang yang salah atau artisnya doang yang kurang. Enggak, itu kolaborasi banyak hal. Jadi, aku tuh benar-benar cita-cita one day Indonesia bisa kayak gitu. Jadi, kadang-kadang aku sedih gini loh, jadi ada acara di Indonesia. Artis Indonesia dateng tuh nggak ada yang kayak, wah, pada saat artis luar dateng, wah, itu tuh sangat gila banget, gitu. Biasa, gitu. Tapi aku bisa mengerti, gitu. Karena misalkan lagu atau packaging kayak dramanya, film-filmnya, itu nggak advance banget. Aku pun juga kayak, wah, gila ya. Karena memang secara konten mereka jauh di atas kita. Dan aku mengerti kenapa mereka sampai tergila-gila. Tapi sedih aja gitu, bahwa artinya ekonomi kita tuh bersumbang sih ke negara lain. Sebenernya kan kalau aku pengennya, kenapa nggak di sini? Jadi, untuk kita, dari kita, jadi supaya lebih maju lah ke depannya. Ya, mudah-mudahan wandai. Ini kan nggak bisa cuma sekedar, apa ya, omongan. Harus ada banyak pihak yang bisa, apa ya, membawa ini ke dalamku. Terima kasih.